Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Usyuli Pada kesempatan ini Usyuli akan menyampaikan materi tentang pelajaran bahasa Indonesia Materi yang dibahas kali ini adalah Tentang dinah, arah mata angin, dan pikiran pokok Anak-anakku, yuk sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anakku, siapa yang tahu denah di antara kalian? Apa itu denah? Denah itu sering ada di surat undangan pernikahan Ketika ayah bunda mendapatkan surat undangan nikah, pernikahan Di situ pasti ada denahnya Nah, itu yang disebut denah Pengertian dari denah adalah Gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian-bagian dari suatu tempat Contoh denah Lihat gambarnya Usyuli Nah, ini namanya denah Jadi denah itu ada nama jalannya Di sini ada jalan melati Ada tempat-tempatnya Nama tempatnya Di sini Di sini adalah denah dari SD Nusantara Nah, apa yang ada di samping-sampingnya SD Nusantara itu ada apa sih? Nah, ada rumah ibadah, ada masjid, ada gereja Ada SD Nusantara ini terletak di jalan mana ya? Jalan Kenangan SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak gula Kalian perhatikan ya Di apit ya SD Nusantara berseberangan dengan rumah-rumah penduduk Tempat beribadah juga ditemui di sekitarnya Ada masjid, ada gereja Nah, seperti itu Denah dilengkapi dengan arah mata angin Tujuannya adalah untuk memudahkan kita Menemukan lokasi yang akan kita tuju Nah, arah mata angin itu ada 8 arah sayang Nah, perhatikan Kalau di atas, menunjukkan ke atas Itu namanya utara Ya, arah mata angin menunjukkan ke atas itu menunjukkan arah utara Sedangkan ke bawah adalah arah selatan Kalau ke kanan, apa deh? Timur Kalau ke kiri, barat Cara mengafalkan adalah Us, bete Us, bete Us, ini baru ada 4 Tadi usul ini bilangnya ada 8 Tenang Nah, lihat ini Arah mata angin yang lengkap Ada 8 arah Nah, anak-anakku Cara mengafalkannya mudah Tidak usah panik Dengan lagu Oke Timur, tenggara, selatan, barat, daya Barat, barat, laut Utara, timur, laut Itu adalah nama-nama Arah Yang ada di arah mata angin ini ya Ada versi lagu lainnya Kalau kalian pernah mendengar Laku wali Ada seperti ini lagunya Us, julik ganti ya Timur, tenggara Selatan, barat, daya Barat, barat, laut Utara, timur, laut Nah, anak-anakku tinggal pilih Lagunya pilih yang mana Nomor 1 atau nomor 2 Biar mengingat Mengingatnya lebih mudah Silahkan Nah, itu anak-anakku Materi tentang denah dan arah mata Amin Nah Materi yang berikutnya adalah Pikiran pokok Sebelum membahas pikiran pokok Bu Zuli ingin menyampaikan Atau mengingatkan kalian Apa yang dimaksud paragraf ya Kemarin Paragraf adalah Susunan beberapa kalimat Yang mengandung satu buah pikiran pokok Itu disebut paragraf Nah Pikiran pokok adalah ide utama Yang terdapat dalam sebuah paragraf Untuk memudahkan Lihat contoh yang ada Nih Edo anak yang rajin Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu Edo juga selalu membantu orang tua Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik Nah, pikiran pokok dari paragraf ini Oke Biar paham lagi Lihat contoh yang kedua Nih Dibaca ya nak Nah Kira-kira dari paragraf ini Menurut kalian Pikiran pokoknya apa ya Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu Nah Itulah anak-anakku Terkait tentang materi pikiran pokok Semoga anak-anakku paham materi tentang denang, arah mata angin, pikiran pokok Nah Setelah ini selesai Disaksikan Anak-anakku segera ambil buku BPD-nya ya Setelah itu kerjakan tugas mandirinya dan pengayaannya Jangan suka menunda-nunda waku Ingat nak Kerjakan segera Tugas yang ada di buku BPD jilid 8 Halaman 88 sampai 9 punah Oke anak-anakku Itulah yang ingin usul disampaikan kurang lebihnya pinta maaf Ayo anak-anakku kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Tetap semangat ya Selamat menikmati Selamat menikmati